Pemirsa sebanyak 150 warga di kampung Hegar Manah pada larang Kabupaten Bandung Barat terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman pasca longsor yang merusak 10 rumah warga pada Rabu Siang. Dibantu petugas warga pun mengevakuasi barang-barang yang dapat diselamatkan. Sementara itu petugas PT. Jasamarga pun kini sudah mengambil langkah dengan melakukan penyedotan yang menjadi sumber longsor. Ratusan warga di kampung Hegar Manah pada larang Kabupaten Bandung Barat terpaksa harus mengungsi pasca longsor besar yang menerjang kampung tersebut pada Rabu Siang. Dibantu petugas kepolisian, warga bahu-membahu mengevakuasi barang-barang berharga warga ke tempat yang lebih aman. Ditik longsor dari bukit atau tepatnya di samping ruas Tol Purbalenyi, km 118, longsoran tanah dengan lebar 15 meter sepanjang 1 km tersebut, telah merusak sedikitnya 10 rumah warga, kemudian menimbun areal persawahan dan kolam milik warga. PT. Jasamarga selaku pengelola ruas Tol Purbalenyi angkat bicara terkait masalah tersebut. Penyebab longsoran tanah diduga adanya seluruh air di bawah ruas Tol Purbalenyi tersumbat. Akibat beberapa hari sebelumnya diguyur hujan, kondisi membuat tanah labil sehingga terjadi longsor dan menerjang rumah warga. KM 118 600 Jalur B, jaraknya masih 50.000. 5-7 meter dari bahu jalan. Longsor itu dengan kedalaman 15 meter dan lebar sekitar 30 meter. Penyebab sementara apa ini Pak, kalau ada hasil ini di lapangan Pak? Penyebabnya sementara, ini karena memang curah hujan yang cukup tinggi dan tanah yang jenuh. Labil gitu Pak? Ya, yang memang masih labil. Saat ini petugas dari jasa marga telah mengerahkan alat untuk melakukan penyedotan di lokasi genangan air yang tersumbat. Belum diketahui pasti penyedotan genangan air yang tersumbat tersebut akan selesai. Namun warga dihimbau agar menjauh dari lokasi karena pergerakan tanah masih labil. Sementara itu arus lalu lintas di kilometer 118 tol purbalenyi jalur Bandung menuju Jakarta tetap bisa dilalui namun hanya satu jalur.